Intro Lauren Blanc Barcelona melakukan kesalahan selama 5 tahun terakhir Lauren Blanc mengelontarkan kritikan pedas buat mantan klubnya Barcelona Ia berkata kalau klub teraksesah sebuahnya tersebut melakukan kesalahan luar biasa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Blanc merajut kisah dengan Barcelona ketika masih aktif sebagai pemain dulu selama satu musim dari tahun 1996 hingga 1997 Dalam kurun waktu tersebut ia mencatatkan total 38 penampilan di semua kompetisi Blanc memulai karirnya sebagai pelatih di tahun 2007 dan belum pernah menukangi Barcelona sampai saat ini Namun ada momen di mana dirinya sempat dikaitkan dengan mantan klubnya tersebut Momen itu terjadi ketika Blaugrana baru saja memecat Kwi Kwi Setien pada tahun 2020 lalu Beberapa laporan menyebutkan kalau Blanc bisa jadi rencana jangka pendek Barcelona sebelum memulangkan Xavi Pada akhirnya Barcelona dan Blanc tidak bekerja sama Barcelona yang kala itu masih dipimpin oleh Josep Mare Bartomeu Lebih memilih Ronald Koeman sebagai pelatih berikutnya Blanc sendiri mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih Arraya Selang beberapa bulan setelah Koeman ditunjuk sebagai pelatih Barcelona Jadi keduanya tak mungkin bekerja sama dalam waktu dekat ini Baru-baru ini pria berumur 55 tahun tersebut melontarkan kritikan pedal sebuat Barcelona Ia berkata kalau mantan klubnya tersebut melakukan kesalahan yang fatal dalam 4-5 tahun terakhir Jika saya melihat dari perspektif Barcelona, saya percaya bahwa mereka melakukan kesalahan luar biasa Bukan cuma soal relasi dengan Lilay Messi, tapi melihat 4 atau 5 tahun terakhir katanya kepada Panenka Satu hal yang dikritisi adalah soal betapa mudahnya Barcelona kehilangan pemain pentingnya Ya, dua sosok yang membantu mereka meraih triple winner di tahun 2015 selalu tidak lagi bermain di Camp Nou saat ini Mereka telah kehilangan banyak pemain luar biasa, di mana klub seperti Barcelona seharusnya tidak melakukan itu Anda tidak bisa kehilangan Neymar atau Messi karena sangat sulit untuk menggantikan mereka Selain itu, Blanc juga berbicara perihal pendekatan yang dilakukan Barcelona kepadanya Blanc mengaku sempat didekati oleh mantan direktur klub, Eric Abidal beberapa kali Sudah jelas melatih klub seperti Barcelona adalah sebuah impian, tapi itu tidak terjadi karena beragam alasan Bukan waktu yang tepat atau seorang yakin, saya belum siap buat itu Begitulah kehidupan pengkasnya Luis Van Gaal saat Barcelona sedang membleh yang disalahkan selalu orang asing Pelatih Belanda Luis Van Gaal membelarkannya Ronald Koeman dari kritik di Barcelona Van Gaal mengklaim bahwa warga asing selalu menjadi pihak yang disalahkan di tim Katalan tersebut Belakangan ini, performa Barcelona sedang mengalami penurunan drastis Sergio Butschwez CS tercatat hanya sekali menang dalam enam laga terakhir di semua kompetisi Bahkan dua laga terakhir yang dilakukan di Barcelona berakhir dengan mengenaskan Blaugrana menyerah 0-3 dari Benfica dan 0-2 dari Atletico Madrid Barcelona bukan klub asing bagi Van Gaal Sosok 70 tahun tersebut pernah menangani Barcelona dalam dua periode Yaitu 1997 hingga 2000 dan 2002 hingga 2003 silam Karena itu Van Gaal pun merasa mengenal betul suasana kerja di Barcelona Menurutnya derasnya kritik yang diterima Koeman saat ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi Sejarah berulang, ini adalah hal-hal khas yang terjadi di Barcelona Klaim Van Gaal seperti yang dikutip dari Marka Bagi Van Gaal, sosok warga asing memang selalu menjadi sasaran kritik di Barcelona Karena itu ia menyarankan kepada Koeman untuk tetap tenang Ketika semuanya berjalan dengan baik dan Anda memberikan kontribusi penting Seperti yang telah dilakukan Franky De Jong Beberapa tahun terakhir ini, maka tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan Tutor Van Gaal Tetapi ketika keadaan berjalan buruk Orang-orang di Barcelona selalu melihat orang asing dalam hal itu Itu adalah pelatihnya, imbuhnya Saya akan menyarankan dia untuk tidak terlalu memperhatikan itu semua tungkasnya Inaki Pena berniat meninggalkan Barcelona dengan status pinjaman pada Januari Keeper Inaki Pena dilaporkan bertujuan untuk meninggalkan Barcelona pada jendela transfer Januari Dan ingin dipinjamkan agar ia dapat menikmati sebag bola bermain secara reguler di tempat lain Pena belum berhasil satu menit pun di tim utama musim ini Dan tampaknya Barcelona telah setuju untuk membantunya menemukan jalan keluar musim dingin ini Menurut diario sport, Pena memiliki beberapa tawaran di musim panas Tetapi pelatih Ronald Koeman menolak memberikan klausul kepergian Karena Mas Andri terstegen, absen cedera Pelatih asal Jerman itu kini telah kembali dari cedera lututnya Dan tampaknya hal itu membantu mengubah pikiran Koeman Dan dia rela membiarkan Pena pergi Dan mencoba mencari menit bermain di klub lain Belum ada tim yang disebutkan Meskipun laporan tersebut menganggap bahwa kepindahan ke Granada Tidak mungkin terjadi meskipun klub tertarik pada musim panas Pena diakini ingin bertahan di La Liga Dan tampaknya sudah ada beberapa klub yang tertarik Untuk mengambil pemain berusia 22 tahun tersebut Untuk paru kedua musim Belak-belakan Samuel Eto'o mengaku jengah melihat performa Barcelona musim ini Penyerang legendaris Barcelona Samuel Eto'o secara terang-terangan mengaku jengah Melihat penampilan mantan timnya pada musim 2021-2022 ini Belakangan ini performa Barcelona sedang mengalami penurunan drastis Timas Oronel Kemen tercatat hanya sekali menang Dalam enam laga terakhir di semua kompetisi Bahkan dua laga terakhir yang dilakukan di Barcelona Berakhir dengan mengenaskan Blaugrana menyerah 0-3 dari Benfica Dan 0-2 dari Atletico Madrid Eto'o merasa sedih melihat kondisi Barcelona Bahkan sosok Cameroon ini Merasa pesimis akan peluang X-teamnya untuk lolos ke fase grup Liga Champions Baru-baru ini Barcelona membuat saya menderita Ungkap Eto'o di Festival de los Sport di Trento Seperti yang dikutip dari marca Ini adalah masa-masa sulit bagi kami yang mencintai klub ini Agon sulit menerima tersingkir dari penyisian grup Liga Champions Saya masih berharap mereka bisa lolos tambahnya Lebih lanjut Samuel Eto'o juga mendesak Barcelona untuk segera bangkit Dan jika bisa, meraih kemenangan dalam partai El Clasico melawan Real Madrid pada 24 Oktober mendatang Barcelona memulai musim dengan buruk Tapi El Clasico adalah pertandingan yang unik Dan para pemain harus memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mengubah dinamika musim Tutur Eto'o Mengalahkan Real Madrid bisa bernilai 6 poin Kami yang telah memainkan pertandingan itu tahu bahwa itu adalah pertandingan terindah di dunia Saya telah bermain di final Liga Champions Tetapi saya dapat mengatakan bahwa El Clasico itu unik Tidak ada yang lebih seperti itu tungkasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton